Hai assalamualaikum teman-teman berapa cinta tanaman hari ini setelah lama tidak dikebun karena berbagai macam kesibukan ini saya dapati satu buah pohon pisang yang sedang berbuah dia roboh ini batangnya patah ya kemudian ini buahnya juga sudah siap panen sebenarnya ini mungkin dia terlalu berat menopang berat buahnya ini maka ini nanti akan kita ambil dulu kita panen buahnya ya ini buahnya ini adalah jenis pisang tarlin ya pisang muli ini adalah pisang yang saya review beberapa waktu yang lalu yang kulitnya mulus itu ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 ya cuma 6 6 sisir tapi gede-gede banget gitu buahnya ya walaupun belum waktunya saya panen yang sebenarnya karena pohonnya roboh ini harus saya panen hari ini ini dia kemudian di rumpun yang lain ini kita lihat kenapa sih dia juga roboh sudah berbuah juga roboh tapi belum tua ini belum bisa dipanen kita biarkan saja sampai buahnya benar-benar tua nanti setelah saatnya siap dipanen akan kita panen kita biarkan saja dia tetap seperti ini dia masih hidup dan membesarkan buahnya ya kita lihat yang lain ini yang mungil ini pisang emas ya mungil karena tempatnya tidak begitu bagus bawah banyak airnya sementara yang disana itu sudah hampir tua pisang ambun hijau yang ini juga pisang ambun hijau tiga pohon sudah berbuah semua oh iya yang itu juga ini patah ini pisang berlin kita lihat lebih dekat ya ini pohonnya kecil buahnya juga kecil patah lagi ini pohonnya sudah terlanjur patah tapi buahnya belum tua ini dulu riwayatnya karena ini tidak tidak sesuai tempat hidupnya ya karena di bawah banyak sekali airnya banyak air ini tempatnya air memang makanya ini saya buat jadi kolam untuk memanfaatkan air yang melimpah itu supaya tidak sia-sia ya itu bisa dilihat banyak sekali ikan nila nah seperti ini kondisinya kemudian kita lihat lagi ini pisang rosebo juga tidak bagus semua pisang yang tumbuh di tempat bawah ini yang banyak airnya itu ketumbuhnya tidak maksimal ya buahnya tidak bagus pohonnya juga tidak bisa besar begitu ini kolam ikan mujair dan koi ini campur ini sudah sebesar bentar lagi bisa dipanen ikannya sementara yang di atas bisa teman-teman lihat ini yang di atas posisinya tidak terlalu banyak air ya ini pisang ravendis segede nya segitu itu besar banget ya lumayan yang itu juga ini pisang raja nangka ini gede juga kita lihat yang di atas itu hampir seluruhnya baik luasnya buahnya dakangnya pohonnya juga bagus ini dua-duanya juga bagus karena posisinya di atas ya tidak terlalu banyak airnya itu juga bagus kita cari yang lain sementara yang ini ya ini yang banyak airnya di bawah bedanya seperti ini sehingga dapat saya simpulkan teman-teman bahwa tanaman pisang itu walaupun dia butuh air tapi dia tidak terlalu banyak air karena terlalu banyak air pada tanaman ini bisa mengganggu pertumbuhannya mempengaruhi produktivitas buahnya ini yang tidak terlalu banyak air coba kita lihat yang lokasi bawahnya kering itu buahnya bagus ternyata besar-besar ya besar-besar buahnya ini juga begitu itu pisang kepok tanjung juga berbuah besar-besar karena lokasinya tidak terlalu banyak air hanya yang di bawah saja yang kurang maksimal pertumbuhan maupun hasil buahnya ya itulah teman-teman ya mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua yang akan menanam pisang bahwa apapun kondisi tanah kita itu bisa kita tanami dengan tanaman apapun termasuk pisang hanya saja pesan saya kalau menanam pisang pastikan tempatnya itu ada air tapi juga tidak terlalu banyak airnya sampai menggenang seperti ini yang bisa teman-teman lihat ya kalau ada genangan air seperti ini bisa dipastikan pohon pisangnya itu tidak maksimal pertumbuhannya seperti ini ini bisa ngepok ya tumbuhnya tidak begitu bagus atau kurang maksimal seperti halnya ini tadi seperti ini juga ya tidak tidak maksimal pertumbuhannya terima kasih sudah menonton video saya nantikan video saya selanjutnya